Ustaz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran? Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicerweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Yang saya tanyakan sesuai dengan realita Ustaz, rumah tangga itu biasanya yang mencuci, yang memasak itu perempuan. Tetapi di rumah tangga saya dan dekat saya, itu kok malah terbalik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman yang diarahmati Allah SWT, pada video yang akan saya bagikan kali ini, ada sebuah pertanyaan lucu dari jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak. Dimana pada pertanyaan ini, kita bisa melihat betapa mama ini mempunyai power dalam berumah tangga. Siapa tahu dari pertanyaan mereka, mungkin bisa mewakili penonton disini, yang juga sedang mengalami permasalahan yang sama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Terima kasih telah menonton. Katakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran. Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicerawati, tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian, kadang-kadang, bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal, kata Ustadz Abdul Tua Sikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan pasir, apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji dan bukankah pujian itu juga merampas, merampas hanya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu. Masya Allah. Kemudian, Lu berapa pertanyaannya Ustadz? Ustadz, dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Yang terakhir, bukankah yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang kolbun salim? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa kolbun salim? Lalu apa yang menyebabkan tiba-tiba tidak bisa jadi sholat malam? Lalu apa yang menyebabkan sholat tidak kusuk? Bilai Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu tinggal dua, tinggal satu pertanyaan lagi. Satu lagi dari Bapak-Bapak, Wonten. Ini mau jawab pertanyaannya Ibu kayaknya Ustadz. Bapak-Bapak? Bapak-Bapak satu aja disini, ini dari Toko Saking Bidang Sari. Ini jauh nih Ustadz, ini Gunung Kedil Paling Utara. Masya Allah. Empat puluh kilo gitu. Oke, setunggal maun Pak. Diring kes. Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, sesuai dengan realita Ustadz, rumah tangga itu biasanya yang mencuci, yang memasak, itu perempuan. Tetapi di rumah tangga, saya dan dekat saya, itu kok malah terbalik. Bukannya saya mencari menang. Saya maafnya sudah seribu maaf. Kemudian, yang masak, juga saya. Yang nyuci, juga saya. Istri cuma kebahagiannya telikatok. Itu aja kok belum bisa sakinama wadah warahmat. Bagaimana Ustadz, cara yang harus saya tempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampun ini. Sampun. Yang pertama tadi Ustadz tentang, bukankah istri cerewet itu malah manfaat? Masya Allah. Itu gimana Ustadz? Iya. Iya, pertanyaannya sangat indah sekali ya. Karena memang, salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi, karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Al-rijalu qawwamuna ala nisa. Bima fadwalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihat qanitat hafidhatun dil ghaibi bima hafidhallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki-laki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki, lebih daripada wanita. Yang kedua ini, Bapak-Bapak ingat ini. Lelaki menjadi pemimpin, yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia. Anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan, suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka, sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Kepada istrinya. Memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah. Dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi. Bukankah cerewetnya wanita itu hidayah? Bukan suami? Buat suami? Ya Allah, ibu-ibu. Suami itu paling sumpek. Kepada wanita yang cerewet. Nah, betul Bapak-Bapak? Betul. Uh, semangat Bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya. Tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Yang namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya? Sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat itu pemimpin Bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu aku ingin ngomong sesuatu, mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini, mas. Mungkin aku yang salah, mas. Aku ini cinta banget sama engkau, mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, mas. Sini, sini, sini. Duk sini. Ribut itu rumah tangga. Karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah. Tidak ada. Yang dipanggil anak buah, dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami. Bukan sok jadi jagoan. Tidak. Tanyakan. Mas, yang kayak gini ini benar enggak, mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Tidak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan. Suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk. Tidak perlu. Umpamanya ketika duduk mengatakan, Allah berfirman. Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu ya. Masya Allah. Orang suaminya diceramain, Ustaz belum tentu dengerkan. Apalagi diceramain. Istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Kalau ngomong, kadang-kadang kalau berbicara itu saling ngangkat suara. Dia ngomong, Ustaz anak kalau ngomong sama suami, suami mesti jawab. Maka jangan ngomong. Tulis. Tulis. Karena kalau nulis itu insya Allah bisa memilih kata-kata yang baik. Tidak emosi orang nulis itu. Lalu berikan kepada suaminya. Begitu pula bapak-bapak. Kalau ingin menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak. Jangan. Jangan di depan orang. Jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur. Di kamar berduaan. Katakan kepada istrinya. Dik. Tidak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini. Masya Allah. Itu istri dapat kayak gitu. Masya Allah. Baru kasih nasihat. Tapi kalau kasih nasihat. Dik. Aku benci sama engkau. Allahu Akbar. Yang kedua. Tadi langsung terjadi piring yang saling pecah. Baik, Ustaz. Mungkin seperti itu. Kalau ingin memperbaiki suaminya. Karena wanita ini yang solehah adalah yang tunduk dan taat kepada suaminya. Taat sama suaminya. Hada wallahu alam bisawab dan wanita yang taat itu insya Allah akan menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Ini pertanyaan enggak perlu dijawab semua satu waktu antum terbatas. Gimana kalau zolim tadi dibalas zolim? Masya Allah. Piring pecah dibalas piring pecah. Masya Allah. Makanya mungkin harus ganti pecah. Mungkin harus ganti pecah. Orang kalau suka dolim-doliman kan lempar-lemparan pecah. Kalau cuma punya satu lusin di rumah. Tidak cukup dolim-doliman itu. Cuma. Bukan. Cuma. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Bagaimana menghadapi orang yang zolim. Bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi syaitan tidak ada cara kecuali. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat. Yang berbuat zolim. Allah katakan. Kata Allah. Balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian. Dengan yang lebih baik. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita. Suami ibu-ibu ini. Ini istri-istri kita. Kita ingin memperbaiki. Bukan ingin dolim-doliman. Dan orang yang berbuat kezoliman ingat. Allah mengatakan. Ya ibadi. Inni haram tu zulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharraman. Falata walamu. Wahai hamba-hambaku. Aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Dan aku menjadikan perbuatan zolim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling membolimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat. Manusia ini Alhamdulillah. Basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya. Kita mengatakan. Iya mas astagfirullah. Aku mohon maaf. Aku mohon ampun kepada Allah. Selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring. Apa yang terjadi? Masya'Allah. Maka tolong diperhatikan. Jangan saling berbuat zolim. Tapi saling memaafkan. Kalau sang suami membolimi istri. Memukul istrinya. Atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya. Ingat. Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah. Yang terakhir Ustaz. Ini karena terbatasnya waktu. Yang tadi pertanyaan tentang rumah tangga. Malah suami yang nuci. Yang masak. Istri cuma dapat. Nyetrika saja. Dan dia merasa rumah tangga. Ya tidak sebaik. Kalau dijalani seperti itu. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Kenapa kok bapak yang masak? Anak takut bapak ini memang koki gitu. Istri tidak ada waktu. Istri kerja. Itu permasalahannya berarti. Kurang. Enggak. Jadi perlu diketahui tadi. Seorang suami jadi pemimpin. Karena suami memberikan. Nafkah kepada istri. Tapi kalau istri yang bekerja. Itu mulai permasalahan. Karena tugasnya istri akan pindah kepada suami. Maka perlu dirubah. Tetap istri tugasnya lebih banyak di rumah. Ngurusin anak-anak. Aku yang akan mencukupi. Maka insya Allah dengan cara seperti itu. Dan saling memahami. Namun kalau memang istrinya yang punya rizki lebih besar. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini miskin. Istrinya Alhamdulillah. Dia bisa bikin tenunan. Bikin sesuatu. Dijual dapat duit. Tapi istrinya soleha. Tidak pernah merasa dia. Yang intervensi kepada suaminya. Enggak. Dia tetap menjadi anak buah. Namun kadangkala memang kerjaan di rumah harus dibagi. Karena istri yang bekerja. Yang dapat nafkah. Selama kerjaan istri itu halal. Dan sesuai dengan syariat. Ya kita harus saling memahami. Tapi seorang suami tetap harus berusaha. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hadha wallahu alam sohab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gih. Nikumawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebuah nasihat yang sangat berharga sekali. Bagi kita yang sudah berumah tangga. Mudah-mudahan dari video ini. Kita bisa belajar memperbaiki hubungan keluarga kita. Ke arah yang lebih baik lagi. Dan menjalankan rumah tangga kita. Sesuai fungsinya masing-masing. Sebagaimana fungsinya seorang suami. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Menaungi keluarganya. Mencari nafkah. Dan sebagainya. Dan juga kebalikannya. Fungsi istri terhadap suaminya. Dimana Islam mengajarkan seorang istri itu wajib taat sepada suaminya. Yaitu dengan cara menghormatinya. Menjadi tempat ternyaman dalam mengobati lelahnya dalam mencari nafkah. Maka dengan cara seperti itu. Seorang suami pun selalu mempunyai hasrat terhadap istrinya. Jangan sampai kita menjadi seorang seperti yang bertanya tadi. Dimana seorang istri bisa mengatur suami. Dan merasa paling benar dari suaminya. Dan juga ada seorang suami yang selalu merasa tidak dihargai oleh istrinya. Ya karena memang ternyata tugas mencari nafkah diambil oleh istrinya. Maka disitulah letak kesalahannya. Baik. Cukup sekian video yang sebagikan kali ini. Jika sekiranya video ini bermanfaat. Silahkan tekan like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Baruqalauwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.